Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku siap cuti untuk kampanye dalam memenangkan Pilkada Jawa Tengah 2018. Ganjar menyatakan selama ia cuti, kursi Jawa Tengah 1 akan diisi oleh Wakil Gubernur Heru Sujatmuko. Petahana Gubernur Jawa Tengah ini siap cuti pada 15 Februari mendatang sejak dimulainya masa kampanye. Artinya, posisi Ganjar selama kurang lebih 4 bulan akan digantikan wakilnya. Ganjar mengklaim ia sudah mendapatkan surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait cuti kampanye dan PLT Gubernur Jawa Tengah. Di sisi lain, politisi PDIP ini mengaku tak takut meski namanya terseret dalam kasus korupsi KTP Elektronik. Ganjar mengklaim namanya bersih sesuai pernyataan sejumlah saksi dan tersangka di pengadilan Tipikor. Sehingga 15, 15 sampai Juni. Yang mengkaitkan otomatis Wakil Gubernur, otomatis. Dan surat dari Kementerian Dalam Negeri sudah turun, tinggal dilaksanakan saja. Apa yang terkesan di luar lalu, kejauhanan apa-apa? Oh, saja saja sih. Tapi orang kemudian menggunakan untuk membuli sudah terjadi. Gak apa-apa kita tunjukkan kepada publik gitu.